Wah, lihat ini, kami beranjut sejati. Mana ada cerita itu, kami berjalan. Isu perpanjangan masa tugas Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa 2021 silam, turut mengingatkan kita pada sosok Jenderal Andri Artono. Di masa jabatannya sebagai Panglima TNI, yang seharusnya hanya menjabat dari tahun 2002 hingga 2006, malah diperpanjang hingga April 2007. Tak heran, soalnya Panglima TNI yang satu ini punya perjalanan, karir yang moncer sekaligus prestasi yang membanggakan. Alasan perpanjangan masa tugasnya pun, karena beliau masih sangat dibutuhkan di TNI. Lantas, seperti apa kehidupan awal sang Jenderal? Dan bagaimana perjalanan karirnya? Mari kita simak bersama. Kita mulai dari kehidupan awalnya. Pemilik nama lengkap Jenderal TNI Andri Artono Sutarto ini merupakan pria kelahiran 29 April 1947. Seorang purnawirawan Jenderal TNI yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Putra dari pasangan, dokter Sutarto dan ibunya Siti Sumarti. Andri Artono muda menempuh pendidikannya layaknya anak seusianya dan berhasil lulus dari sekolah mendengah atas, negeri 2 Bandung, di tahun 1967. Setelah menempuh pendidikan wajibnya selama 12 tahun, Andri Artono mendaftarkan diri ke Akabri di Magelang dan berhasil lulus di tahun 1971. Tak mau berpuas diri begitu saja dengan ilmu di Akabri, Andri Artono juga menyelesaikan pendidikan seterata satunya di Sekolah Tinggi Ilmu Militer Jakarta. Selain itu, untuk pencapaian jenjang karirnya, Andri Artono juga masuk Susar Cap Infantri, Suslafpa Infantri, Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat, Sekolah Staff dan Komando atau Seskoabri, hingga Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Tak berhenti sampai di situ, dirinya juga menempuh pendidikan spesialisasi dan masuk Susjurpa Jasmil, Susbahasa Inggris, Airborne, Ranger, Pathfinder, Combat Instructure Course, hingga kursus Komandan Batalion Infantri. Dalam perjalanannya, Andri Artono menikahi gadis pujaan yang bernama Andi Widayati dan dikaruniai tiga orang anak. Setelah menempuh pendidikan, Andri Artono mulai menapaki satu persatu pangkat yang diembannya. Setelah lulus dari Akabri dengan modal pangkat sebagai Letnan 2, Andri Artono ditugaskan sebagai Komandan Peloton Bantuan Ionif Linut 305 Kostrad dan menjabat dari tahun 1972 hingga 1975. Setelah pangkatnya jadi Letnan 1, Andri Artono ditugaskan sebagai Komandan Kompi B atau Ionif Linut 328 Kostrad tahun 1976. Lalu, belum setahun menjabat, dirinya kembali ditugaskan sebagai Komandan Kompi C Ionif Linut 330 Kostrad dan saat itu pangkatnya sudah kapten. Lalu, di tahun 1979, Andri Artono ditugaskan sebagai Kepala Seksi Operasi Linut 330 Kostrad. Belum selesai dari jabatannya tersebut, Andri Artono merangkap tugas sebagai Kepala Staff Instansi Operasi 330 Kostrad di tahun 1980. Selanjutnya, Andri Artono ditugaskan untuk menjadi Guru Militer Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD tahun 1982. Setelah naik pangkat jadi Mayor, dirinya ditugaskan sebagai Komandan Batalion Infantri atau Dan Yonif 514 Kostrad, lalu menduduki posisi sebagai Komandan Kontingen Garuda IX di tahun 1988. Selanjutnya, Kepala Staff Brigada Infantri Lintas Udara 17 Kostrad tahun 1989, kemudian naik pangkat jadi Kolonel dan dilantik sebagai Asisten Operasi atau Asobskas Damjaya di tahun 1993. Jabatan selanjutnya yang diemban Andri Artono adalah Komandan Komando Risor Militer 173 Kodam VIII Trikora tahun 1994. Kemudian Kepala Staff Divisi Infantri 1 Kostrad tahun 1995. Di tahun 1996, Andri Artono naik pangkat sebagai Brigadir Jeneral seiring naik jambatan sebagai Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima Abri atau WAAS Renum Pangap. Belum setahun menjabat, dirinya kembali dialih tugaskan sebagai Wakil Asisten Operasi Kepala Staff Angkatan Darat atau WAASOBS KASAT. Di tahun 1997, dirinya juga sempat jadi Pasukan Pengamanan Presiden dan ditugaskan sebagai Komandan. Saat itu pula, dirinya berhasil naik jabatan atau naik pangkat jadi Letnan Jeneral. Setahun berselang, Andri Artono kembali ditugaskan sebagai Asisten Operasi Kepala Staff Umum atau WAASOBS KASUM ABRI. Karirnya semakin melejit setelah ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI atau SESKO TNI di tahun 1999. Lalu naik jabatan sebagai Kepala Staff TNI AD atau KASAT di tahun 2000. Seiring pangkatnya yang naik jadi Jeneral. Dari puncak karirnya di TNI sebagai Panglima TNI yang ke-12 yang menjabat dari tahun 2000 hingga 2006. Setelah purna tugas dari TNI, Andri Artono sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, tetapi harus mangkir dengan alasan gaji yang diterimanya terlalu besar, sedangkan tugasnya tidak banyak. Tentu sebagai seorang yang terbiasa ditugaskan siang malam, hal ini adalah sesuatu yang biasa baginya. Dirinya juga melebarkan sayap ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasional Demokrat atau NASDEM. Meski sempat menampik hal tersebut, tapi dalam perjalanannya Andri Artono akhirnya menjabat sebagai Dewan Pembina. Tapi itu pun tidak berlangsung lama. Andri Artono segera digantikan Rahmawati Soekarno Putri. Diluar itu Andri Artono juga aktif sebagai Ketua Umum 7 Summit Expedition Wanadri, sekaligus merangkap juga di Pembina Gerakan Indonesia Mengajar. Selama menjabat di TNI, Andri Artono berhasil melibatkan TNI dalam kesepakatan perdamaian di Aceh. Sebagai panglima TNI, dirinya juga jadi tonggak operasi tsunami Aceh. Menjaga perdamaian di sana hingga membantu Aceh melewati masa krisis pasca tsunami 2004 silam. Dirinya juga berhasil memperbaiki struktural TNI, bukan hanya di Angkatan Darat, tapi juga di Angkatan Laut dan Odara. Berkat kerja kerasnya tersebut, Andri Artono berhasil menyabat berbagai macam penghargaan, mulai dari dalam hingga luar negeri. Well, setelah membahas jenjang karirnya, selanjutnya kita bahas soal harta kekayaan yang dimiliki Andri Artono. Meski tidak ada catatan terbaru, dan terakhir mencatatkan harta kekayaannya di laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN di tahun 2006. Harta yang dimiliki Panglima ini jelas akan semoncar karirnya di TNI. Laporan LHKPN di tahun 2006 saja, tercatat harta kekayaan Andri Artono hanya 2,6 miliar rupiah, walaupun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari LHKPN 2004 yang hanya naik 200 juta rupiah. Harta kekayaan tersebut diantaranya berupa 4 aset tanah dan bangunan senilai 754 juta rupiah, sedangkan untuk tabungan senilai 917 juta rupiah. Untuk aset bergerak, Andri Artono punya 9 unit kendaraan, berupa 5 unit mobil dan 4 unit motor. Koleksi mobilnya kala itu adalah Honda Odyssey keluaran tahun 2002, dan harganya kala itu mencapai 290 juta rupiah. Mobil lainnya senilai 60 juta, berupa mobil Mercedes-Benz 350 SLC tahun 1971, lalu Mercedes-Benz 350 SL tahun 2006 dengan harga 50 juta rupiah. Selanjutnya mobil Chevrolet Impala tahun 1961 senilai 20 juta rupiah, dan terakhir mobil Honda Jazz keluaran 2002 senilai 100 juta rupiah. Sedangkan untuk koleksi motor miliknya, Andri Artono memiliki Honda Astraea tahun 1994 senilai 5 juta rupiah, motor Honda Astraea tahun 1997, Kansan keluaran 2004 senilai 17 juta rupiah, serta motor Yamaha keluaran 1992 seharga 35 juta rupiah. Bisa dipastikan harta kekayaan yang dimiliki Andri Artono tersebut akan terus meningkat seiring karirnya di dunia politik. Sayangnya di tahun 2002 silam dirinya sempat diterpa isu hoax dengan dikabarkan meninggal dunia. Sebuah akun di Twitter mengunggah status dengan narasi bahwa mantan panglima Andri Artono meninggal dunia. Hoax tersebut pun ditepis banyak kalangan juga media. Kini Andri Artono masih aktif dalam berbagai kegiatan. Posisinya sebagai mantan orang nomor satu di TNI, kerap dimintai pandangan soal penyelenggaraan pertahanan negara oleh Kemhan.